Intro Ya, Sobat Medcom, balik lagi ke Youtube-nya Medcom.id di program Tech Talk Nah, kayak biasanya kalau program Tech Talk, kita akan ngomongin gadget-gadget sama hardware terbaru Yang lagi kita baru hands-on ataupun kita udah review Nah, kali ini kita akan ngomongin laptop terbaru dari Acer Namanya Acer Swift 3 OLED Acer Swift 3 OLED Buat Sobat Medcom, mungkin bingung, Acer itu kan sebenarnya lini laptopnya banyak banget ya Kayak merek-merek lainnya Nah, Acer Swift ini sebenarnya terkenal sebagai salah satu lini laptop tipis dari Acer Nah, tapi di situ ada seri-nya ada Acer Swift 7, 5, 3 Nah, ini Acer Swift 3 Jadi, kalau bisa dibilang Acer Swift 3 ini menawarkan produk laptop tipis Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan seri yang misalnya 5 sama apalagi yang 7 Nah, gitu Nah, di sini laptopnya bisa kita lihat Acer Swift 3 OLED sesuai dengan namanya OLED Jadi, panelnya mungkin kalau buat Sobat Medcom yang lagi lihat nih Panel terasa agak berbeda Ya, ini karena panel layarnya menggunakan jenisnya OLED Jadi, memang kalau saat ini laptop-laptop tipis atau laptop mesin lainnya itu Kebanyakan udah mulai pakai layarnya jenisnya panelnya OLED Jadi, kenapa? Karena panel OLED ini terkenal selain memberikan tingkat kecerahan yang lebih tinggi Dibandingkan panel IPS LCD Panel OLED ini juga punya reproduksi warna yang lebih tinggi Lebih akurat, jadi warnanya lebih cerah, lebih kuat Sama untuk mungkin yang buat mereka, user yang mungkin butuh warna yang lebih tinggi Lebih akurat, misalnya buat desain juga Makanya panel OLED ini lebih menarik Buat mereka lebih seger lah di mata Kemudian, kalau kita lihat dulu dari sisi depannya Ini agak berbeda ya, biasanya kalau laptop-laptop itu ngasih logonya bisa di bagian atas Bagian pinggir atau bahkan yang tengah yang pasarannya Ini taruh di tepi atas Ini nggak tahu kenapa Acer Swift 3 OLED ini Dia taruh di tepi paling atas ini agak membingungkan juga sebenarnya Tapi nggak masalah sih, bukan masalah serius Di sini kita lihat Acer Swift 3 OLED ini punya desain yang sebenarnya minimalis Tapi cukup elegan, nggak jelek Tidak terlihat juga nggak terlihat murah Tidak terlihat cukup mewah kalau kalian pakai Nah, di sini bisa dilihat bagian keyboard-nya Di sini juga sudah mengusung model laptop yang saat ini banyak dipakai Yaitu tombol power berada di sudut kanan di keyboard-nya Jadi nggak misah Nah, mungkin banyak yang mikir bahwa Kalau tombol power itu di deretan keyboard, takut dipencet ya Tapi sebenarnya nggak juga Karena selain dipasang di pojokan Acer juga ngasih desain yang tombolnya berbeda Ini kalau dipencet ini, dia feel untuk tombol ketekan ke dalam Sama ngebalik membelai itu rada beda, rada keras Jadi nggak akan mudah dipencet Selain itu, seperti biasanya kalau laptop-top tipis kan Biasanya ditunjukkan untuk user yang untuk profesional bisnis Biasanya kan ada sistem keamanannya Nah, ciri kasih yang paling pertama itu biasanya ada sensor di jari atau fingerprint Nah, di sini Acer Swift 3 OLED naruhnya di atas tombol power-nya Jadi nggak ada yang terpisah Misalnya ada beberapa merek yang naruhnya di sini Di pinggir atau mungkin terpisah di sini Kalau Acer Swift 3 OLED, naruhnya di atas tombol power Oke, Acer Swift 3 OLED ini punya layar ukuran 14 inci Jadi ukurannya cukup ringkas untuk 14 inci Tapi kalau dilihat lagi, trackpad-nya cukup gede kok Cukup lebar, cukup luas, cukup enak buat dipakai Di sini layarnya tadi sudah disebutkan pakai panel OLED Resolusinya itu Full HD Kemudian dia resolusinya 2,8K 2,8 itu berapa ya? Itu bisa dicek-cek lagi deh Jadi resolusi yang bukan 1920 x 1080 tapi sudah 2,8K jadi 2000 berapa gitu Nanti kita kasih lihat deh tabel speknya Kemudian di sini juga color gamutnya sudah 99% sRGB gitu Jadi kalau di sini dilihat, sebenarnya akurasi warnanya cukup tinggi Cukup jelas, cukup terang Itu keunggulan dari panel OLED Kemudian tadi sudah sRGB-nya sudah tinggi Oke, tadi kita ngomongin panel layarnya ukuran 14 inci Di sini ada trackpad yang cukup luas Kemudian nggak ketinggalan keyboard dari Acer Swift 3 OLED juga sudah menyediakan backlit Dengan 2 jenis tingkat secara cahaya Mungkin karena di sini terang jadi kurang kelihatan Tapi di sini ada 2 tingkat secara backlit yang bisa dipakai Jadi buat user yang ngetik-ngetik di tempat kondisi kayak ada remang-remang atau gelap Mungkin karena sudah malam juga di kamar lebih enak yang tempat gelap Lebih pewek Nah, di sini ada backlit-nya gitu Kemudian kita ngomongin soal Oh iya, soal ketebalan sama bobotnya Itu nggak boleh kelewaktu kalau ngomongin laptop tipis Nah, Acer Swift 3 OLED itu punya body yang cukup tipis Jadi kalau kita cek di situ resminya itu katanya ketebalannya hanya sekedar 14, seberapa milimeter gitu Atau 1,7 cm Nah, di sini kalau kalian lihat kalau kita tutup Ini tipis banget hitungannya Dan body-nya itu hanya 1,4 kg Jadi cukup enteng Di bawah ini cukup enak Dan ini salah satu keunggulan dari laptop tipis Meskipun ini nggak tipis-tipis banget gitu Soalnya kalau tipisin lagi mungkin akan mengaruh ke harganya kali ya Tapi akan kita omongin soal harganya nanti Kemudian nggak ketinggalan Acer Swift 3 OLED ini juga sudah mengusung sertifikasi Intel Evo Jadi buat sobat mereka yang masih bingung Masih lagi nih Apa sih bedanya Intel yang biasa sama Intel Evo gitu Nah, buat sobat mereka yang masih bingung Intel Evo itu adalah sertifikasi dari Intel yang biasanya ditemukan pada laptop-laptop tipis Jadi di Intel X ini mengklaim bahwa Intel Evo ini menyediakan sebuah racikan Racikan di laptop tipis Supaya mereka nggak cuma punya baterai yang awet Hemat, jadi tahan lama Tapi juga performanya juga tetap keluar, tetap ada Tetap berasa bisa dipakai pada laptop-laptop itu nggak ngelag gitu Karena kan mungkin selama ini Mungkin dulu-dulu kali ya Kalau laptop tipis konsekuensinya baterai awet Awet banget, tapi biasanya Nggak sekenceng laptop yang biasa Yang nggak tipis, yang mainstream gitu Itu dia Nah, di sini Acer Swift 3 OLED ini sudah menggunakan Intel Evo Berbasis Core i5 generasi ke-12 Jadi Sebenarnya variannya ada macam-macam Tapi yang kita pegang, di mati yang pegang kali ini adalah Yang memakai Intel Core i5-12-500H Jadi ini Intel generasi ke-12 gitu Sementara kalau yang dipaksa sekarang sudah Intel generasi ke-13 yang paling baru Jadi jangan sampai tertukar ya Oke, tadi kita ngomongin prosesornya, kita ngomongin dalemannya Daleman dari Intel Swift 3 OLED ini Menggunakan memori-nya sudah berbasis M.2 NVMe SSD Kapasitasnya berapa? Kapasitasnya sekitar 512GB Yang kalau menurut gue, tanpa harus di-app earphone Sebenarnya memori-nya ini sudah cukup banget ya Buat produk tipis kayak Ngetik-ngetik Excel presentasi dan gitu itu sudah cukup banget Kemudian Ngomongin soal kapasitas RAM RAM-nya sendiri sudah dikasih 16GB LPDDR5 Jadi tadi ada Storage-nya ada M.2 Kemudian RAM-nya sudah 16GB LPDDR5 Dan itu menurut gue ada kombinasi yang sudah cocok gitu Jadi nggak perlu takut bahwa Ini laptop tipis, spesifikasinya diturunin nggak ya? Nah, ini nggak Oke, kita ngomongin soal apa lagi ya Yang dia ngomongin Soal feel ya kali ya Sebenarnya dari pengalaman kita, Medcom, mencoba laptop Acer ini Untuk ukuran 14 inci Dengan yang desainnya cukup ringkas Menurut kita cukup nyaman Acer Swift 3 OLED ini Cukup nyaman dipakai buat ngetik Mungkin kalau buat ini, buat personal mungkin beda-beda ya Kalau pengini gue Mungkin gue ngerasanya keyboard-nya kayak kurang apa? Kurang tactile gitu Kurang klik 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 Karena mungkin karena memang dia bukan keyboard-nya bukan keyboard mekanik juga ya Membran jenis ini Jadi kayak kurang klik klik Tapi sejauh ini pengalaman gue tidak ada yang buruk ya Gitu teman Trackpad-nya juga enak Cukup enak trackpad-nya Dan ukurannya luas Kemudian kita ngomongin soal fitur-fitur di sampingnya Ini hampir kelupa Tadi ngomongin soal body Ketebalannya Tadi ngomongin fiturnya Oke, ngomongin soal fitur di sampingnya Pertama sebelah sini dulu kali ya Sebelah sini itu ada port USB 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 A Kemudian ada lubang headset Audio jack Di sini ada indikator untuk baterai sama power-nya Di sini ada kunci Kensington Buat pengaman Kensington lock Kemudian kita geser ke sebelah sini Di sini ada port USB A lagi Port HDMI Untuk output display Kemudian ada USB C2 Dua biji Jadi ini dipakai satu buat USB biasa Satu lagi buat charger gitu Jadi sesuai dengan desainnya Lighttop tipis itu biasanya punya charger Yang udah pakai USB isi Sama ukuran charger adaptornya pasti lebih ringkas Lebih tipis Kita ngomongin soal daya tahan baterai Ini kalau udah ngomongin soal laptop tipis Biasanya ngomongin daya tahan baterai Kalau tadi kita soal performa Sudah disebutin prosesornya apa Kita ngomongin baterainya dulu deh Menurut pengujian Matcom.id Menggunakan aplikasi benchmark Yaitu Kita tes Waktu itu Si Acer Swift 3 OLED ini Punya daya tahan sampai 7 jam 7 jam lebih berapa menit gitu Dan Apakah ini bagus? Menurut gue Acer Swift 3 OLED ini ketika laptop tipis Punya daya tahan Lebih 5 jam saja Itu udah cukup bagus banget Apalagi 7 jam Jadi dalam artian Ketika kita pakai Dimanapun Baik itu Misal di cafe Mungkin kita karena lapenya rame Malus cari colokan Atau mungkin kita lagi di kereta Keretanya mungkin dapat kosnya Yang colokannya Cuma satu Dan kita mau nyolokin Mungkin berebut sama HP Nah Ini Baterai 7 jam ini menurut gue Udah cukup banget Buat dipakai Buat ketik Buat kerja di mana-mana Apalagi dengan ukuran yang tipis Ini udah paling enak buat dibawa kalian Mungkin nanti mudik Nanti mungkin mudik tetap harus ada kerjaan Atau mudik tetap harus ada bahan Bahan kuliah Mungkin di ekskripsi Nah ini laptop ini cocok banget buat kalian Oke Kalau soal ngomong performanya Tadi baterai kan tahan 7 jam Performanya Performanya dengan Berbasis prosesor Intel Core Generasi ke-12 I5 Nah Ini yang harus mungkin Harus banyak Jelasin ya Ke sobat medcom Mungkin Selama ini mikirnya Ah prosesor Intel Kayaknya udah paling bagus Kalau nggak i9 I9 paling kenceng Iya emang Tapi kalau nggak Core i7 deh Kalau Core i5 i3 Kayaknya kurang ini Tapi Nggak Nggak kok Sekarang itu Kalau udah prosesor Intel generasinya Mungkin kalau gue secara pribadi Ngingetnya Kayaknya Sejak Intel Generasi ke-11 Kayaknya Performanya dari prosesor seri Intel Core i5 itu udah bagus Jadi Core i5 itu udah bagus Kalau udah Udah oke Untuk produk terlipas biasa Udah oke Kemudian Untuk kedaetan baterai juga Ngarun Jadinya karena Prosesornya mungkin Nggak terlalu powerful Tapi Baterainya jadi lebih hemat Untuk kemampuan grafisnya Disini cuma pakai Intel Iris Xe Graphic Jadi Buat kalian yang mau gaming Tahan dulu Jangan terlalu Gagabah dulu Jadi kalau buat Memain game Kalau bisa game-game yang ringan aja Kalau yang nggak berat-berat Sampai butuh Performanya yang grafis Sampai ultra Rata kanan itu Kayaknya jangan dulu Jadi kita udah ngomongin Semua spesies Semua fitur-fiturnya Sama pengujiannya Tahan baterai seperti apa Kalau gitu sekarang Berapa sih harga dari SR Swift 3 OLED Oke SR Swift 3 OLED ini Dibandul di harga Rp13.499.000 Alias Rp13.5.000 Kurang Rp1.000.000 Nah itu dia Apakah worth it? Menurut gue sih Worth it ya Untuk Dapetin laptop tipis Mungkin yang bukan Ultrabook Tapi cukup tipis Dan dengan itu Bisa dapet Spek kayak gini Baterainya yang tahan lama Kemudian Nggak tipis-tipis Nggak tipis banget Tapi tetap ringan Tetap enteng Menurut gue Harga untuk segitu Udah worth it banget Udah cocok Untuk dimiliki Nah itu dia Mungkin minusnya apa ya Tadi kita lupa ngomongin Mungkin plusnya Sekian banyak plus-plusnya Yang gue sebut Minusnya mungkin Hanya satu yang gue sadar Adalah Laptop ini Tidak menyediakan MicroSD Reader Oke kebanyakan Oke kebanyakan Oke kebanyakan Tidak tipis yang lain Yang bisa Tidak tipis kan Menyediakan MicroSD Reader Entah mungkin itu Kalian mungkin Fotografer Atau mungkin kalian Content Creator Kan pasti mungkin Nyimpen storage-nya Pakai MicroSD Nah disini Extra Sweep 3 OLED Tidak menyediakan MicroSD Reader Tapi sejauh ini Menurut gue Semuanya sudah Oke Sudah Harganya pas Ya Sobat dan medkom Tadi kita udah ngomongin Soal Extra Sweep 3 OLED Jadi kita udah ngomongin Soal spesifikasi Ukuran Fitur Dimensi Berat Sama Daya tahan baterai Seperti apa Dengan harga 13,4 juta Atau 15 juta 499 ribu Menurut medkom.id Laptop ini Sangat panas Untuk dibeli Oke Kalau gitu Sampai ketemu lagi Di video program Teknik top selanjutnya Jangan lupa Subscribe Youtube-nya medkom.id Kalau gitu Sampai jumpa See ya